Nanti saya tunjukkan kepada anda jalan alternatif yang menghindari posporong Jalan depan lumpur lapidu seperti ini malam-malam Rame lebar Ada tiga lajur Di depan ini viaduk Ini biasanya ada bekerja sukarela ini di depan Untuk mengatur agar tidak berpapasan dengan kendaraan di depannya Nah kawan-kawan ketemu lagi dengan saya Farhan di channel Farhanais Kali ini saya di Sidoarjo Mau beranjak pulang ke arah Pasuruan Sekalian saya buatkan video untuk anda Mengenai jalan ini pada malam hari Mengarah ke Pasuruan Nanti saya tunjukkan kepada anda jalan alternatif Yang menghindari posporong Nanti saya tunjukkan simak terus videonya Ini bunderan Bunderan Stadion Sidoarjo Di sebelah kiri ini Stadion Delta Stadion Deltras ya Benar Stadion Deltras Delta Sidoarjo Ya benar ya Ya kalau enggak benar Ya salah Salah Dikoreksi di kolom komentar nanti ya Oke malam hari ini sekitar pukul 10 Sekaligus menunjukkan kepada anda Kondisi malam hari di Sidoarjo pada hari menjelang lebaran Pada jam sekian Lalu lintas Masih ramai Terlihat lalu-lalang para pengendara roda 2 maupun roda 4 Yang baru saja pulang dari tempat perbelanjaan sepertinya Memang ini Hari terakhir ya Besok ya terakhir itu Kalau enggak salah habis itu malam takbiran Oke saya lanjutkan ini nanti Di depan ada pertigaan Sayanganan mengarah ke porong Nanti lewat depan lapindo lagi Sebelah kiri ini Sun City Sun City Plaza Tempat mal juga Barusan tutup sepertinya Pada malam hari ini tuh Tempat perbelanjaan tutupnya jam 10 sepertinya Kalau hari-hari biasa jam 8 jam 9 sudah pada tutup Disuruh tutup Nah Saksikan hingga tuntas Ini Tikungan di jalan apa ini Di depan kalau lihat Rambu Rabu ke kiri ke Surabaya ke Gedangan Kalau ke kanan ke Pasuruan Malang porong Di depan inilah pertigaannya Saya akan belok kanan di depan Untuk mengarah ke porong Perjalanan kali ini saya lakukan di hari Selasa tanggal 11 pukul 10 malam Tetip-tetip menjelang lebaran Lagi-lagi saya bersama keluarga Sekaligus membuat video untuk Anda Tapan hari sudah saya buat video sampai disini Ini saya lanjutkan Ini jalan Gajah Mada Mengarah ke Porong Nanti saya tunjukkan jalan alternatif Menghindari Pertigaan depol Simak hingga tuntas Jalan depan lumpur Lapidu seperti ini malam-malam Rame lebar Ada tiga lajur Dipisah dengan media jalan di tengah Cuman penerangannya lumayan Kalau di depan Di awal-awal masuk tadi itu Gelap Nah mengenai video Lumpur Lapidu Yang mendekat ke Titik Semburan Sudah pernah saya buat Nanti bisa Anda lihat Melalui link yang ada di Pojok kanan atas ini Saya kasih linknya nanti Disitu Bisa Anda saksikan Nah sekarang mengecil Melewati lumpur Lapidu Dari tiga lajur Menjadi dua lajur Nah perjalanan saya lanjutkan Menuju Porong Nah ini sudah mendekati Jembatan Sungai Porong Nah di pertigaan gempol Sana itu nanti ada pos penyekatan Tapi kali ini saya tidak lewat depan Saya akan tunjukkan kepada Anda Jalur alternatif Setelah jembatan pas ini Anda harus siap-siap untuk Belok ke kiri Di depan terlihat Rambu-rambu ke Promo Oh itu lewatnya jalan utama Ini jalan alternatif Setelah jembatan pas Belok kiri langsung Nah lumayan meskipun malam hari Disini penerangannya Cukup disini Meskipun nanti di depan itu Sepi Di depan ini Viaduk Ini ya biasanya Ada pekerja sukarela ini Di depan Untuk mengatur agar Tidak berpapasan Dengan kendaraan Di depannya Saya siapkan uang raja Nah jalannya sedikit rusak disini Karena sering terjadi Bindangan air Saat hujan Nah seperti ini Kondisi Kanan kirinya Di kiri ada warung Di sebelah kanan ini Perkampungan Di sebelah kiri ini Merupakan tanggul Sungai Porong Yang saat ini Sungainya digunakan Untuk mengalirkan Lumpur Lapindo Dari sini Masih rame Sudah perkampungan Di sebelah kanan ini Saya akan tunjukkan Sampai ke jalan Keluar jalan ini Jalannya lumayan Bagus Tidak banyak Lobang yang disini Nah ini sudah mulai Berkurang Perkampungan Setelah Melewati Tikungan ini Oh masih banyak Lumayan ya Di depan sana Nanti itu Oke Saya mendahului Roda 2 Oh di depan ini Kita melintasi Jembatan Tapi gak tahu Ini jembatan apa Sepertinya Jembatan Dam Untuk pengairan Pintu air Pintu air Zaman Belanda Ini pembangunannya Nah setelah Melintasi jembatan Ini Di atas ini Ada rambu-rambu Yang ke kiri Ke kantor Kecamatan Japon Yang lurus ke gedung Yang kering Anda bilang kiri Ke kejamatan Japon Nanti keluarnya Di Japon Jangan sampai Ambil lurus Keliru nanti Ini juga sekaligus Jalan menuju Tempat wisata Telocor ya Setelah melewati Jembatan itu Baru sini Kanan kirinya Sepi Sebelah kanan Perkampungan ini Jarang sekali Sebelah kiri Sebelah kiri Area sungai Porong Jadi tidak banyak Bangunan Saya dahulu dulu Kendaraan roda 2 ini Nah Penerangan jalannya Lumayan Masih terang disini Meskipun sepi Tapi banyak orang Yang menggunakan jalan ini Sebagai alternatif Menuju Bangil Tanpa melewati Jalan utama Yang ada di gempol Saat terjadi Luapan Lumpur Lapindu Terjadi kemacetan itu Jalan ini menjadi Jalan utama Meskipun jalan alternatif Tapi banyak yang lewat sini Oh Pas di sisi sini Ini penerangannya Yang Banyak yang mati Oke Masih banyak Lalu lalang Dari dua arah ini Jadi jangan takut Sekarang jam 11 Dan jam 10.30 malam Kondisi Di bulan puasa ini Mungkin ya Masih ramai Jadinya ya Nah Kuncinya nanti Di depan itu Anda jangan sampai Salah belok Karena kalau Salah belok Bisa masuk ke Jabon Korong Mengarah ke Timur Lingkar timur Sidoarjo Di depan ada Rambu-rambu Yang ke kanan Langsung ini Ke gedung cangkring Anda ambil yang lurus Lurus sedikit saja Setelah melewati Jembatan di atas ini Jembatan Tol lama Ini Anda langsung Kanan Ambil Aba-aba ke kanan Nah Seperti ini Di depan Ini ada Pertigaan lagi Sama ada Rambu-rambunya Yang ke kiri Langsung itu Ke alternatif Bangil Yang ke kanan Ke porong Yang lurus sedikit Terus ke kanan Ini ke kantor Kecamatan Jabon Saya akan tunjukkan Anda Yang ke kanan Langsung ketemu Porong Nah Nah Ini Setelah belok kanan Anda akan melintas Di jalan X toll Ini merupakan jalan toll Yang tidak Dipakai Sekarang Rame kanan kirinya Ada Warung-warung Digunakan Untuk Nongkrong Para muda-muda Sekitar Ada cafe Penerangannya cukup Cuma setelah melewati Keramaian warung itu Dimulai Penerangannya Kosong Cuma jalannya Lumayan lebar Dipenuhi oleh Rambu-rambu juga Ini jalan Bisa Anda gunakan Untuk Mempercepat Perjalanan Dari Porong Langsung menuju Bundaran Gempol Tanpa melewati Jalan utama Jadi ketika disana Terjadi keramaian Anda bisa lewat sini Terus untuk Menghindari Penyekatan Juga bisa Anda Lewat sini Jadi keluarnya Di Bundaran Gempol Anda bisa Menyaksikannya Nanti Saya lanjutkan Saja ini Tanpa saya putus Cuma dari awal Tadi itu Saya skip-skip Emang dari Sidorjo Nah ini Mulai gelap Disini Oh Ya Ini dulu Tol Gate Nah Dipisah oleh Barier-barier ini Kalau malam Tidak kelihatannya Ini dulu Tol Gate Pintu Tol Lapa Yang sekarang Sudah dibongkar Dan jalan tol Ini juga Tidak digunakan Sebagai jalan tol Lagi Karena Sejak terjadinya Bencana Luapan lumpur Lapido Jalan ini Tidak berfungsi Sebagai jalan tol Nah Di depan ini Keluarnya Bundaran Gempol Yang dari kanan ini Keluar dari tol Juga dari Jabon Pas Di bundaran Sebelah kanan Itu juga Post polisi Nah ke kiri ini Mengarah ke Pasuruan Anda bisa melanjutkan Bangil Pasuruan Probolinggo Tanpa ada Penyekatan Tidak terlihat Post Oke Demikian Jalan alternatif Ini saya tunjukkan Pada Anda Semoga Ini bisa jadi Alternatif juga Ketika Anda Bebergian dari Porong Menuju Pasuruan Oke Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Hingga Tuntas Jika suka Silahkan klik like Dan Yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang merasa bermanfaat Silahkan Dibagikan ke Beberapa media sosial Yang Anda miliki Oke Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Selamat tinggal Selamat tinggal Slavaset Se hele